Halo adik-adik, disini kita punya pertanyaan, tentukanlah hasil dengan aturan pengurangan lihat contoh 14. Kita tampilkan terlebih dahulu ya adik-adik untuk contoh 14-nya seperti apa. Baik adik-adik, ini adalah contoh 14-nya, yaitu ada contoh 8 kurang 14, itu bisa kita ubah ya. Minusnya berubah jadi positif 14, selawannya adalah negatif 14. Nah hasilnya adalah min 6, selanjutnya ada min 13 dikurang 6, sama dengan kita tulis kembali min 13-nya. Selanjutnya yang kurang kita ubah jadi tambah, dan untuk 6-nya berubah jadi lawannya, yaitu minus 6. Nah hasilnya adalah min 19 dan seterusnya ya, kita kembali ke soal. Untuk bagian A terlebih dahulu kita kerja ya adik-adik, yaitu ada 9 kurang 4, sama dengan kita gunakan konsep seperti contoh yang telah ditampilkan sebelumnya. Jadi untuk 9-nya kita tulis ulang, negatifnya kurangnya kita ubah jadi tambah, selanjutnya 4 lawannya adalah negatif 4 ya. Nah kalau kita punya penjumlahan dengan beda tanda seperti ini, maka hasilnya itu sesuai dengan tanda dari angka yang lebih besar. Lebih besar 9 ya daripada 4, maka tandanya ini akan positif. Langkah selanjutnya kita kurangkan angka yang besar dengan angka yang lebih kecil, jadi 9 kurang 4, maka dapat positif. Dari 9 kurang 4 kita dapat 5 ya adik-adik. Kita lanjutkan lagi, untuk soal bagian B kita kerjakan ada 3 dikurang 9 ya. Caranya juga sesuai dengan contoh 14, sama dengan 3-nya kita tulis ulang, kurang kita ubah jadi positif ya. Selanjutnya 9 lawannya adalah min 9, kita tulis seperti ini. Nah ini juga penjumlahan beda tanda, maka konsepnya sama seperti soal bagian A, ini yang lebih besar angkanya 9 ya, tandanya adalah negatif. Selanjutnya kita kurangkan angka yang lebih besar dengan angka yang lebih kecil, maka kita bisa dapatkan hasilnya, ini akan sama dengan minus dari 9 kurang 3 dapat 6 ya. Kita melangkah ke soal bagian C, soalnya adalah minus 4 dikurang dengan 7 ya. Sama dengan kita tulis kembali adik-adik ada minus 4 kurang, kita ubah jadi tambah 7, lawannya adalah minus 7. Nah ini akan menghasilkan sama dengan untuk minus 4 ditambah min 7, ini tanda yang sama ya, penjumlahan dengan tanda yang sama, sama-sama negatif, maka hasilnya juga sesuai tandanya, yaitu negatif. Nah kalau tandanya sama angkanya kita jumlahkan ya, yaitu ada 7 sama 4 tinggal di jumlah. Ini bisa kita dapatkan sama dengan minus dari 7 tambah 4, yaitu dapat 11 ya. Baik adik-adik dengan cara yang sama untuk soal bagian D, kita kerjakan min 6 kurang 11, ini sama dengan min 6, kita ubah yang kurang jadi tambah, selanjutnya lawannya 11 adalah min 11. Nah ini tandanya sama ya, sama-sama negatif dijumlahkan, maka hasilnya sama dengan negatif dari 6 tambah 11 sama dengan minus 17. Untuk soal bagian E, kita punya 8 dikurang min 5, 8 kurang ubah jadi tambah, min 5 lawannya adalah positif 5 ya, 8 tambah 5, 13. Dan untuk soal bagian F, 9 kurang min 7 sama dengan 9-nya kita tulis, selanjutnya ada kurang, kita ubah jadi tambah, min 7 lawannya adalah plus 7. Maka dari itu 9 tambah 7 sama dengan 16. Kita melangkah ke soal bagian G, ada min 9 dikurang min 4, sama dengan min 9-nya kita tulis, kurang kita ubah jadi tambah, min 4 lawannya adalah 4 ya, ini penjumlahan beda tanda, maka hasilnya sama dengan min dari, karena 9 ya, angka yang lebih besar jadi hasilnya adalah bertanda negatif, 9 kurang 4 ya, maka dapat minus dari 9 kurang 4 adalah 5. Selanjutnya soal bagian terakhir, min 12 kurang min 3 sama dengan min 12, kurang kita ubah jadi tambah, min 3 lawannya 3. Nah ini juga penjumlahan beda tanda, maka hasilnya sama dengan minus dari, 12 kurang 3 hasilnya sama dengan min 9. Kerja bagus adik-adik, karena kita melakukannya bersama-sama, soal ini jadi terasa mudah kan, kita sudah mendapatkan jawabannya nih. Sampai jumpa adik-adik, tetap semangat belajarnya.